Aku lagi ada masalah, ya? Jadi kita harus segera pindah dari kontrakan ini. Masalah apa? Tolong aku. Masalah apa? Judi lagi. Mas! Mas Tirta! Kemana sih dia? Kok kelihatan sih dia? Apa di kamar Ratu ya? Miska, Miska! Miska, Miska! Ya? Gak ke warung ya? Iya, kenapa emangnya? Ya kalau iya aku hanterin. Kayaknya motornya udah dibenerin sama Mas Tirta deh. Jadi aku ke warung sendiri aja bisa kok. Emangnya kamu gak kerja? Eee, libur. Kursus hari ini, kerjaan aku, anterin kamu, bantuin kamu. Saya gak mau punya utang bodi sama kamu. Aku udah bilang. Aku tuh ikhlas bantuin kamu. Lagian ya, kalau aku, anterin kamu. Kamu jadi hemat bensin, hemat tenaga. Gak perlu bawa motor sendiri ke warung. Gimana? Ya udah deh, tapi nanti ya. Ya udah, kalau kamu udah siap mau diantar, call me. Berani-beraninya Benny caper terus ke Miska. Pokoknya, aku selalu siaga buat kamu. Maksudnya, aku selalu siap-siaga buat antar tetangga. Iya. Tante kenapa sadi? Justru Tante senang banget. Bisa kesini nemuin kamu. Dari kemarin, Tante tuh cemas banget. Pikirin keadaan kamu itu gimana. Ratu gak apa-apa ke Tante. Kan Kak Dewi udah kasih Ratu obat. Makanya Ratu cepat semua. Dewi makasih ya. Kamu udah merawat Ratu dengan baik. Sampai salut sama kamu. Ratu kan adik aku. Jadi aku harus jagain dan merawat Ratu. Beruntung ya, orang tua kalian punya anak seperti kalian. Tiap ada di dekat Ratu, aku selalu teringat dengan anak aku. Kapan aku bisa ketemu anak aku lagi? Terima kasih telah menonton. Tentang bintang Dan mulai turun setetes air langit Dari tubuhnya Dari itu justru senang dipeluk sama Ratu. Abisnya dari tadi aku yang teman-teman yang sedih. Makanya aku peluk. Siapa tahu sedihnya hilang. Yang tak akan habis sampai di air wang. Kamu kok gemes banget, Cik? Perjalanan ini Terima kasihku Tante Maya gak akan sedih lagi. Gitu, dah. Tante Maya gak akan dilukis Oleh kata-kata Hanya dirimu yang tahu Besar rasa cintaku padamu Jangan terlalu dekat sama Ratu, Bu. Nanti bisa ketularan loh. Nanti saya lagi yang disalahkan. Ratu udah harus istirahat ya Sebaiknya Ibu pulang dulu deh Oke Ratu Kamu istirahat ya Jangan lupa Makanin banyak Selalu minum obat Oke Tante Yaudah Ratu, Dewi, Tante pulang dulu ya Ya Tante Makasih udah mau jenguk Ratu Ya, sama-sama Makasih ya Bu Udah nginjinin saya untuk jenguk Ratu Oh Ini Saya ada Sedikit Uang Bu buat Ratu berobat Dan bisa juga buat Beli keperluan lainnya Aku emang butuh duit Tapi masa mesti nerima dari dia sih Kan geng sih Apalagi di depan anak-anak Tolong beli beribah ya Bu Yaudah kalau masa Yaudah Saya pulang dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Banyak juga ya ternyata yang perhatian sama Ratu Jangan-jangan orang tadi salah satu fans beratnya Kalau semua fans-fansnya Ratu Royal gini Hmm Bisa dapet banyak uang dong Gimana Bu Bayang? Ibu udah ketemu sama Ratu Iya saya ketemu sama Ratu Pak Alhamdulillah sekarang kondisinya Ratu udah jauh lebih baik Lega deh saya Bisa ngeliat kondisinya Ratu Kita jalan Pak Baik Bu Gimana kalau besok-besok main datang lagi kesini untuk nemuin Ratu Bisa aja nanti aku ketemu sama dia Kalau udah begitu Gak mungkin aku bisa menghindar Dewi Ikut Ibu Keluar yuk Tapi Ibu aku mau temenin Ratu disini Ratu juga belum ngantung Bu Selain ini Ratu tidur mulu Udah gak usah bangkang Ibu Dewi Ratu itu harus istirahat biar cepet sembuh Ayo Ya udah aku temenin Ratu sampai Ratu tidur ya Nanti pas Ratu udah tidur aku keluar Yang ada kalau kamu temenin Ratu disini Gak ada yang tidur Tapi pada main semua Udah Udah Lurut apa kata Ibu Ayo Ratu Ratu Kamu tidur disini ya Iya Udah Baik-baik aja Ya Kamu jangan takut Nanti kakak pasti temenin lagi Gak ada yang win Aku kan berani Iya Ada yang aku yang pun berani Hehehe Udah sayang ayo Gimana mau cepet sembuh Ayo cepet tidur tuh dia Tidur ya Yaudah sayang kamu istirahat ya Seharian ini kan capek ngurusin Ratu Tapi aku seneng kok ngurusin dan ngerawatin Ratu Yaudah deh terserah anak Ibu Yaudah Ibu balik dulu ke warung ya Nat Ya Bu Yaudah sana istirahat Dari mana? Dari tadi juga aku cari-cariin gak ada Ada tamu loh tadi Cuma kabur kamu Aku ada urusan tadi Urusan apa pasti gak penting lagi? Cari kerja Iya iya nanti aku cari kerja Tapi yang paling penting sekarang Kita harus segera pindah dari rumah ini Berapa kali aku ngomong? Gak mau pindah aku Gak mau ninggalin warungku Ya tapi kontrakan ini udah mau habis Aku gak ada uang untuk bayar kontrakan ini Sejak kapan kamu mikirin kontrakan? Semua juga aku yang biayain Iya pokoknya kita harus pindah Pokoknya aku gak mau mas Uang kontrakan biar aku yang pikirin nanti Nyari uang itu kan susah mis Lebih baik kita pindah aja Kita cari kontrakan lebih kecil lebih murah Kamu lagi kenapa sih? Macem-macem lagi kamu ya? Iya? Gak? Kok gak mau pindah? Masuk Udah lah apa lagi sih? Iya 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 Aku lagi ada masalah Ya? Jadi kita harus segera pindah dari kontrakan ini Masalah apa? Tolong aku Masalah apa? Judi lagi Ya urus aja sendiri Jangan bawa-bawa aku sama Dewi Udah Warung aku Miss Jangan bawa aku Lepas Kepala Lepas Lepas Kepala Kejauit Jangan bawa aku Kepala Him Terima kasih.